Intro Hai, gue Alvin Kapau, balik lagi sama gue di Masak.TV Kali ini saatnya agak beda, karena gue ada di restoran kaum Karena gue pengen ngobrolin seputar spesial menu yang ada di kaum Ini hasil eksplorasi Masak.TV, Baleng RTKL, dan juga restoran kaum Ke Bonebolango dan Gorontalo Ini acaranya tuh namanya Sustainable Culinary Journey Kita kayaknya langsung tanya-tanya sama Bu Jess Hai Mbak Jess Hai Mas Mbak Jess, jadi rencananya gimana nih? Tentang special menu? Special menu Jadi gimana? Kapan bakal di launching? Jadi, planning launchingnya kita kemungkinan di November dan Desember Berbarengan dengan Festival Kabupaten Lestari Jadi, selama Sustainable Culinary Journey ini Kita banyak banget belajar masakan dari restoran yang mungkin champion di sana Atau ibu-ibu UMKM Kayak yang Mas Alvin makan barusan itu binte biluta atau milu siram Itu kayak salah satu makanan spesialnya ya Karena kalau kita lihat Gorontalo sama Bonebolango kemarin kita ke pasar Jagung tuh jadi kayak makanan ciri khasnya mereka Kayak tuna, seafoodnya, dan ayam iloni Kayak ini juga nih kayak nasi jagung gitu Jadi emang ini yang kita showcase adalah sebenarnya makan-makanan yang kita ketemu di sana Hasil eksploran kemarin di situ ya Ya, si Papiu, Chef Rahmat Jalannya kita janyo bareng dari pagi sampai malem Inilah kira-kira sedikit kreasi dari perjalanan kemarin Nah, Chef Rahmat Cerita dikit dong Chef Rahmat Terputar si binte biluta ini Ini kayaknya seru banget Soalnya apa ya Aku lihat tuh kayak Ini tuh dinaikin rasanya Gitu ya Misalnya disana lebih simpel Ketika nyampe kaum jadi lebih mewah Gitu Sebenarnya gak jauh beda Gak jauh bedanya cuman dari isi aja Karena pertama kali kita datang ke sana itu Kita dari tim diajak makan siang Nah, akhirnya kita diajak Di restoran Sakinan ya Sehingga di restoran Sakinan Di sana kebetulan ngantri banget Bu Jess ya Ngantri banget ya Udah Karena saking penuh ya sudah Meskipun perut keroncongan kita harus sabar ya Akhirnya tibalah waktunya kan Perjalanan gawupan Hanya dipesenin tuh binte biluta Saya pesen satu sama ikan Lajang Lajang Ikan bakar ya Di restoran Sakinan Yang Seferahmat ketemu tuh kayak Wah mind blowing lah Gitu kayak Wah ini hal yang baru nih Buat Seferahmat kayak langsung timbul ide Oke ini akan saya Bikir seperti apa Atau apa tuh Ba Karena kesan saya Nyecipin ini pertama binte buli buta Pasti tertuju di binte Karena ini bisa dimainin ya Bisa sedikit dimainin sedikit ya Bisa di eksplor lagi gitu Karena dari jenis jagungnya juga itu tantangan sih sebenernya Apa jenisnya milu pulut Ya milu pulut atau milu ketang Ketang milu ketang Jadi teksturnya dia kenyal Gak manis ya kan Kalau beda dengan jagung-jagung yang lain Kalau jagung-jagung yang lain kan ada manis ya kan Jadi terasa berat Jadi dimasak apa aja Bisa Bisa aja ya Jadi kreasi dari si binte ini Ada di binte beli buta sama kayaknya Binte beli buta Itu apa pak? Ini dessertnya ini Oh dessertnya Oh dessert Itu pakai milu juga ya Pakai milu juga Pakai milu juga Nah ini aku penasaran nih Aku tadi udah sempet ngisipin sedikit Si ikan tuna pak ya Ikan tuna sebagai salah satu apa ya Hasil laut kayak yang utama banget di Gorontalo Yang dibanggakan Yang dibanggakan Ini yang jadi keinget sama si pasar ikan Yang kita ngeliat ikan-ikan banyak banget Terus kalau gak salah tuh Akhirnya gak salah saya peramad sempet lari-larian cari Bang Pius ya gak sih? Temu buah apa tuh ya? Takuti Oh buah takuti Buah takuti Itu gimana tuh pak? Pas dipasar ikan tuh pak? Jadi kita ke pasar ikan itu emang ya tujuannya untuk berburu ikan-ikan segar ya Berburu? Beli Beli Berburu dan beli pak Pius Berburu-buru nyul temu pakai Berburu-buru Bawa panah gitu Bawa tombang gitu Karena tertantang lah Kita juga malem diajak makan malam Ke suatu restoran di pinggir Ratu Iya di pinggir pantai Pantai atau laut ya kalau dibilang Pantai Pantai ya Tempatnya di atas pas Di atas pinggir pantai Betul betul Rahang tuna ya Ada rahang tuna Tuna bakar ya Semuanya serba dibakar Ini makanan simpel Rasanya oke gitu kan Ini gimana caranya Tampil yang simpel Rasa oke tapi dikemas sedikit Mewah sedikit lah gitu kan Jadi inilah tantangan kita Ke pasar ikan Cari ikan tuna yang segar Kebetulan waktu itu baru datang sih Jadi kalau disana itu harus pagi-pagi sebenernya pas Harikannya Jadi kalau siang sedikit aja Siang-siang udah kesiangan Iya Soalnya udah pada dipesan ya Udah dipesan sama restoran-restoran Karena ini Tuna ini menu andalan di sana sih Ya Olahan Andalan di Guruntau Gitu Mas Alvin Nah Tapi yang unik kan sebenernya Dari si Saosnya nih Pertama Ini ada si Dabu-dabu kampung Ini berbeda banget Lebih Warna-warni kalau saya bilang Warna-warni Aromatiknya tuh warna-warni Terus juga Saosnya juga Ini kan saos Milu lagi Itu gimana tuh Ketika Seferamat Kepikiran kayak Wah Saya nyoba bikin satu elemen Di dalam Dabu-dabu ini Akhirnya rasanya seperti ini Kan kemarin Apa Kata Seferamat Sempet ngasih Kulit jeruk Apa? Medan Pak ya? Oh kepikiran gitu Pak Jadi Pas Di Bukan hari Hari terakhir ya Kalau nggak salah Hari terakhir ya 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 Hari terakhir kita pulang Mbak ya Di hari sering pulang ya Di hari Rabu ya Hari Rabu malam itu Kebetulan disana ada Shop Apa Launching Untuk Festival Kabupaten Nestari Jadi kita diundang di kantor bupati, kebetulan kita disuruh memasak nih ya, disuruh memasak, akhirnya kita tampilkan dua, empat, ada minuman juga, ada dessert-nya, ada main cost-nya. Nah kebetulan ya, sebelum itu kita juga diajak jalan-jalan tuh ke hutan ya, ke agrowisata kebun itu, disitu ada buah jeruk yang unik, namanya jeruk nagami ya, semua bisa dari kulit sampai buahnya itu bisa dimakan. Akhirnya saya petik lah, saya bawa, ini bisa nih untuk dicampur dalam sambul, dabu-dabu. Dalam dabu-dabu sebuah jeruknya itu ke dalam sambulnya, itu luar biasa banget sih. Sampai disini nyari jeruk itu kan susah, kebetulan kita juga ada jeruk medan, akhirnya inspirasinya dari situ, ini bisa dibuat gantinya. Karena dari segi rasa, dia lebih kuat, lebih kuat. Sustainable banget ya, sampai kulit juga dipakai. Sesuai dengan temanya, sustainable, culinary, journey. Di wisata tidak ada yang kebuah. Nah, Bang Bius itu kalau gue liat, kemarin kayaknya yang sempat lu shake-shake, hot banget si kopi. Tapi ngomong-ngomong ya, ini setelah ketemu sama ikan, ini tuh, wah ini nge-blend out sih. Apa dia tuh kayak jalannya beriringan gitu. Harus. Kunyah, 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 minum. Biar kayak, kalau kayak ngeliat dari si dressingnya, kayak si sausnya, semakan kan kayak agak heavy tuh, berat. Nah, sedangkan si karakter minuman ini kayak refresh, jadi abis makan, minum kayak cleanser, pelet gitu sih. Jadi masih cocok banget sih sama si ikan. Ini sebenarnya lu inspirasinya gimana sih? Ini pas lu nemu di pasarkah? Bilangan sempat ke pasar yang bukannya cuma hari minggu. Hari minggu. Hari minggu. Jadi pas waktu culinary journey trip itu kan, kita ke pasar tuh hari minggu. Nah, pas di pasar itu kan, inget nggak pas kita masuk kan kayak banyak apa sih? Nanas. Nanas gitu gitu kan. Terus. Duren dulu ya? Duren, nanas. Nah, tapi kalau duren kan banyak orang yang begitu suka, duren kan aroma gitu kan. Terus pas kalau kita naik sachen, kalau ngeliat dari atas tuh, yang kelapa. Terus agak turun dikit, mulai ada keliatan poin jagung. Jadi kayak itu komponen yang ke highlight di pikiran gue tuh, oh ini kayaknya harus gue pake. Nah, minuman ini, iya itu tadi isinya kayak pake kanas, terus pake jeruk, pake jeruk, terus pake sirupnya sirup jagung. Oh, kita bikin sendiri sini kayak sirup jagung. Terus, ada satu, karena apa sih kayak kebiasaan makanan di Gorontalo dan Monegolango tuh, pedas. Iya. Nah, jadi coba, sedikit coba, gue bawa minuman itu pun pedas. Tapi enggak terlalu pedas-pedas banget sih sebenarnya. Terus, kenapa pake jeruk? Karena gimana sih kayak, kalau kita pas lagi makan seafood itu pasti selalu ada jeruk-jeruk-jeruk. Nah, itu sih, makanya pake jeruk. Pake jeruk. Nah, ketika lu, Amat Chef Rahmat, bikin satu paduan spesial menu ini, pasti kan bakal ada apa ya, ya kan kalau berhasil ya, bakal ada satu obrolan lah. Terus sampai kok kayak misalkan nih, gue di sini nggak nemuin kayak ini tidak mendukung kesini, ini tidak mendukung kesini, tidak mendukung kesini. Karena kayak semuanya ngeblend, ketika makan si milu siram, minum ini, jadi ada acidity-nya ada, pedasnya dapet dari sini juga. Itu gimana sih pas berdua tuh diskusi, ngobrolnya sampai, oke deh gue bikin rasanya gini, apakah lu berdua ngomongin rasa atau ngomongin bahan baku atau gimana tuh bang? Nah, kalau misalnya... Sebenarnya dari trip ini lalu gue udah ngobrol ya. Dan biasanya sih, sebelum kita berdua pergi itu, kita berdua itu biasanya berdiskusi. Entah yang serius, bercanda sampai kita berantem. Jadi ngobrol, 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 biasanya itu saya selalu ngomong ke itu, Sef Ramad. Sef, lu bikin ini, 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 ini deh. Dan kebetulan Sef Ramad ini adalah salah satu orang yang kayak open-minded lah. Kayak walaupun kayak gue di bar tapi gue kasih tau Sef kayaknya pakai ini, pakai ini, pakai ini. Kayak kemarin kulit jeruk itu kita baru sempat berdiskusi dulu di belakang. Oh gini, 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 gini. Terus kayak... Dari makanan segala kita selalu berdiskusi. Terus contoh kayak ini, si dessert ini. Dessert ini... Gue semua tanya sama Sef Ramad. Nanti ada dessertnya seperti apa dibikin? Oh dessertnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke. Karakternya apaan? Oh dessert manis lah. Oke manis ya. Tapi manisnya manis yang kayak gimana? Manis gula merah. Oh oke. Terus... Itu, gue coba bikinin yang minuman ini nih. Tapi kan minuman ini sebelumnya kan udah ada di... Bikin di Gorontano sama Bonebolamo tuh. Jadi pas kebetulan Sef Ramad bikin dessert ini, gue pasti bakal... Apa ya? Sejalan. Bersinergi gitu lah. Iya bersinergi. Selaras. Tapi ngomongin soal si minuman yang lo bikin. Ini kan kopinya gak biasa sebenernya. Ya. Istilahnya ini bukan pakai kopi-kopi yang kita temuin di sini lah ya. Entah dari Gaya atau dari mana. Ini kan satu kopi spesial yang memang ciri khasnya sana tuh. Lo pas nemuin... ini kopi Pinogu ya? Kopi Pinogu. Pas lo ketemu, lo langsung terinspirasi untuk bikin gitu gimana? Jadi kayak... Kopi Pinogu. Sebenernya sih kalau... Ya... Kopi Pinogu itu kan kayak... Kayak 100% organik. Robusta. Ya. Terus... Kayak... Kayak ini kopi unik. Udah organik. Terus... Kayak ini harus sesuatu yang kita ceritakan ke orang-orang. Di luar dari Gorontalo sama Bonebolamo. Nah... Terus... Nah... Bila kopi. Terus... Di sana juga banyak gula aren. Terus... Coba di kombin kopi gula aren. Terus... Kebetulan di sana juga banyak... Kelapa. Kopi gula aren. Santan. Terus... Masuklah. Cocoklah sejalan. Itu gula aren seru banget ya. Kita... Yang waktu itu ke Palmgo ya. Hmm... Palmgo. Palmgo kita melakukan proses pembuatan... Gula semut. Nah... Itu lo menemukan apa di situ? Itu... Yang gue menemukan di sana itu kayak... Kebingungan? Yang pertama bingung. Oke. Yang kedua... Kayak... Apa ya... Visi, misi, aimingnya... Tempat itu tuh... Keren sih. Keren-keren. Mimpinya sih. Mimpi itu... Ya... Kayak... Cita-cita yang mulia lah. Terus kayak... Proses pembuatannya itu juga yang... Bener-bener... Yang pertama tuh kayak dari bahan... Si pohon arnya tuh yang bener-bener masih ngambilnya tuh masih di hutan-hutan. Iya. Terus itu yang... Ya udah hutan-hutan pasti ya... Masih... Enggak terkena sama kayak pupuk kimia masih organik banget kan. Terus yang kedua tuh kayak... Ehm... Proses pembuatannya itu... Kayak masih manual tanpa mesin-mesin segala macam. Sampai... Ehm... Bisa sampe... Mereka tuh bisa kepikiran sampe bikin UV oven gitu. Terus kayak... Ya... UV oven... Mungkin karena kita tau ya kan... Ehm... Musim... Musim di sana kan... Gue orang tau... Panas sama panas banget ya. Panas sama panas banget. Panas sama panas banget. Itu sih keren. Mereka masih bisa... Mungkin... Kalo kita yang... Pergi ke sana... Ih panas banget sih. Dan kayak... Aduh yaudahlah. Cuman mereka kayak... Jadi nilai kelebihan sih. Iya sih. Nilai plus nilai kelebihan sih buat mereka. Terus pas yang kayak... Pas di... UV oven itu... Pas dibuka pertama tuh... Wanginya karamel. Wanginya karamel. Hmm... Itu... Kayak gitu sih. Terus kayak... Ehm... Kan di daerah sekitar situ kayak... Banyak... Lahan kosong yang dimana gitu. Terus kayak... Kita menanam... Pohon... Bagus sih. Selalu... Tapi gue yang selalu gue ingat adalah perkataan dia sih. Ehm... Apa... Ketika lo nanam pohon aren... Ehm... Ternyata lo bisa tumpang sari. Tumpang sari. Iya kan. Dalam satu hektare bisa 200 pohon aren. Wah... Setiap mil nunggu. Yang satu... Keluar. Panen. 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 Kan kau dari situ... Siap Rahmat. Dapat apa pak? Dari Palemgo pak? Dari... Palemgo saya dapat... Inspirasi... Itu... Sambel... 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 Sambel ibu-ibu di masyarakat. Oh ibu makan siam. Ehm... Jadi saya inspirasi malah gak ngambil di warung-warung makan. Enggak. Saya memang ngambilnya langsung dari kampung. Ya kan? Makanan sajiannya Pak Haji. Iya Pak Haji. Jadi... Itu beda sih. Karena saya... Tanya... Gitu kan. Dia yang paling beda. Paling beda. Paling beda. Terus... Ehm... Terus... Disini di... Dessertnya juga ada... Gula semutnya juga. Dari Palemgo. Kita tuh sempat makan ini ya. Apa... Dessertnya dia tuh kayak... Sari Kayo gitu ya. Ehm... Tapi di dalam satu panci. Panci. Wah itu enak banget sih itu. Ehm... Yang unik nih... Ini nih Pak nih. Ayam bakar iloni. Ayam bakar iloni. Wah ini nikmat banget Pak. Apa yang dirubah Pak? Ehm... Dari siapa? Rumah makan yang depan kantor bupati? Ada... Ya depan kantor bupati itu. Disamping rumah dinas juga dibawahnya itu kan. Ehm... Dirubah? Ya pastilah. Bukan dirubah. Jadi ditambahin. Kalau disana. Kalau disempurnakan mungkin. Ehm... Ya... Itu terlalu ini ya. Kalau berat. Ya terlalu berat. Ehm... Jadi... Ehm... Saya tanya ke pemilik warungnya. Ibunya juga open sih. Gak ada yang ditutupin. Gak ada yang ditutupin. Ini bumbunya sebenarnya. Kalau disana itu bumbu sekaligus sambel. Sambel. Gitu. Jadi bisa dicampur. Bisa dipisah juga. Karena kan kemarin juga terpisah kan. Saya tanya. Disini. Ehm... Disana pakai kemiri. Tapi disini kemirinya saya ganti. Tidak pakai kemiri. Oke apa? Agak sedikit mewah dikit. Kacang mide. Kacang mide. Sedikit ada. Ehm... Sedikit ada daun jeruknya. Sedikit ada daun jeruk. Gitu. Sebenarnya awalnya kayak cenderung. Kayak ayam bulan itu mirip-mirip. Apa? Ayam bumbu. Kayak opor gitu ya. Kayak opor lah. Kayak opor yang kuning gitu. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Cuman. Tapi mereka harus pakai ayam kampung sih. Kalau pakai ayam itu. Kalau ayam negeri kurang. Gak dapet ya. Gak dapet ya. Gak dapet. Ya. Ini jadi kurang lebih kayak. Kitar 6 hari. 7 hari. Kita di Bonebo Langgo dan Buruntalo. Penjalan kan seru. Seru. Senang-senang. Penjalan kan? Sebenarnya pasti ada dong. Yang mungkin agak. Ganjel. Membuat miris. Ganjel gitu kan. Kalau dari teman-teman sendiri. Apa ini yang dilihat kayak. Mungkin ada potensi lokal. Yang gak. Yang mungkin kurang tergali gitu. Bisa di eksploitasi secara baik. Mungkin kira-kira apa tuh. Yang ditemuin lah. Apa ya. Kalau buat aku sendiri. Yang bikin miris kali ya. Sebenarnya banyak potensi-potensi yang mereka punya tuh. Itu dari sumber kaya. Alam. Laut. Segala macem. Budaya juga. Mereka tuh kayak banget. Cuman mungkin. Kurang terexpose ya. Kayak misalkan waktu itu kita ke. Ke peralangan ikan. Pasar ikan. Pai pagi. Yang kita lihat. Ikan banyak banget. Tapi kita ngeliat sih. Food yang lain mana nih. Ternyata. Of course ya. Kita juga gak bisa bilang ya. Pasti itu juga sumber penghasilan dari nelayan. Jadi kayak. Kayak kepiting. Kerang. Itu justru mereka gak gitu mengeksplore gitu. Padahal kita nyari. Tunanya of course. Enak banget gitu kan. Tapi. Dari sisi. Seafood. Jenis-jenis lainnya. Itu tidak terexplore di. Pas lagi kita disono. Jadi. Agak sayang aja sih. Gitu. Kita ngerasanya. Jadi kayak. Mau eksplorasi seafood. Atau namanya. Ikan. Ikan udang cumi. Ikan udang cumi. Ikan udang cumi. Kalau dari jam ramat mungkin ada gak? Kalau saya sih. Yang paling meresahkan. Meresahkan. Kayak. Apa sih gini. Pasar sih kalau saya kemarin. Pasar. Jadi pertama masuk pasar itu. Kirain pasarnya kecil. Ternyata. Sudah masukkan. Gede kan. Karena. Kayak satu lapangan begitu. Jadi tidak tersusun dengan rapi. Gitu. Bagi grup-grup. Itu gak terpisah-pisah gitu kan. Disusun secara rapi. Kita masuk harus. Apa. Berdesak-desakan. Ya kan. Jadi hampir. Untuk jalan kaki aja. Kita harus. Ya kan. Jadi apalagi. Posisinya juga panas juga. Ya mungkin. Kedepannya harusnya. Lebih di. Tata lebih baik lah. Karena kan disana itu. Pasarnya kan. Enggak harus setiap hari disitu. Pak Pius ya. Jadi sesuai dengan hari. Terus yang kedua itu. Pas di agro. Wisata. Jadi. Saya lihat itu. Sayang. Bibit ini didatangkan jauh-jauh. Dari Bogor. Ya kan. Tapi tidak. Ditanam. Ditanam itu tidak dibarengin dengan cara yang benar. Sistem. Sistem. Sistem tanam yang benar. Jadi kalau. Disana kan saya lihat ubi kan. Ubi jalar itu. Ini. Kok ditanam begini. Ini bibitnya dari Bogor nih pak. Didatangin dari Bogor. Tapi kok. Sayang banget gitu kan. Ditanam. Cuma nunggu. Eee. Apa. Berbuah gitu loh. Ya kapan berbuahnya. Kalau ditanam dengan sistem seperti ini. Cuma kalau. Dilihat yang pas lagi kita ke agro wisata itu. Kalau aku ngeliatnya. Ini Zipon Zaitun aja hidup loh. Gitu kan. Berarti. Sebenarnya. Tanahnya. Kok Zaitun kok gak salah ya. Kayaknya tanahnya keras dan mineralnya banyak. Gitu kan. Berarti. Zaitun bisa. Anggur bisa. Dan itu kan terornya kan juga naik kan. Sebenarnya. Potensinya besar loh. Gitu kan. Itu bisa. Bukan cuma bisa buat. Anam Zaitun di situ. Anam pohon anggur bisa. Tapi. Gak di. Explore lagi. Ya seharusnya juga. Dari daun ubi itu. Itu bisa dijadikan yang ekonomis. Jadi kayak kangkung di petik. Yang bisa dijual di pasar. Bahkan yang. Bapak. Yang driver setiap hari. Apa. Mengantar kita. Itu kemana-mana. Dia baru tahu. Gitu. Masa sih pak. Bisa di olah. Bisa ini pak. Bisa dibuat sayur. Gitu. Sayang. Coba bayangin. Sambil nunggu berbuah. Jadi daun-daun yang menjalar kemana-mana itu. Itu bisa dipotong. Bisa dijual pasar. Semua untuk nambah nilai ekonomis. Gitu. Masa bener. Bener. Wah dirumah ada. Ya udah. Nanti saya ini. Sayang. Sayang. Pak. Ini. Didatangnya jauh-jauh dari Bogor loh ya. Saya bilang. Pastinya dengan. Biaya yang gak murah. Pastinya mahal. Gitu. Tujuannya adalah. Supaya ini ber. Wah. Ya kan. Untuk menghasilkan nilai ekonomis yang. Tinggi lah. Buat masyarakat lokal. Buat masyarakat lokal. Sayang. Seharusnya memang disana itu. Dibarengin ada. Penyuluan. Gitu. Pembinaan. Iya. Pembinaan. Sayang lah ya. Dengan udah ngeluarin biaya yang lumayan. Ya kan. Operasional yang mahal. Mahal juga. Tapi. Gak dibarengin dengan. Adanya penyuluan. Saya rasa. Sia-sia. Gitu. Kasian. Kalau dari lo bang. Ada gak bang keresahan bang. Gue. Soalnya ngerti kayak. Sana kayak resang banget gitu bang. Gak pohon aren tuh resah banget kan. Maksudnya kan disana. Kalau panci kayaknya resah gitu. Kayak punya. Kayak potensinya tuh kayak. Banyak. Banyak banget. Sempet-sempet ngomong sama saya Ramad. Gue kalau usah dikasih tanah. Sampai dari sini gue pindah. Gue tinggal di Jakarta. Mau gue. Mau. Karena ngeliat kayak disana. Buat hidup. Yang gue liat kayak. Gue bisa hidup. Bisa kok hidup disitu. Karena potensinya tuh bener-bener banyak. Terus. Mungkin. Hasil. Buminya lah. Hasil-hasil pertanian mereka banyak. Cuman kayak. Contoh nih. Kopi Pinogu. Gak pernah denger. Gue di Jakarta gak pernah denger. Ya mungkin. Untuk di kalangan. Kolom. Kolom. Kayak. Kolompok. Pecinta kopi. Mungkin. Mereka tau. Tentang kopi Pinogu. Cuman kayak. Orang-orang yang gak suka kopi pun. Kayak. Mereka. Kita tanya sama contoh. Orang yang gak tau tentang kopi. Gak suka kopi. Kita tanya. Tau kopi Aceh. Mereka tau. Tau kopi Gintamani. Tau. Tau. Nah. Maksud gue kayak gitu. Ehm. Kopi Pinogu. Apa? Gak ada yang tau. Gak ada yang tau. Makanya sih. Seperti itu. Mereka. Punya. Potensi yang bagus. Kayak kopi itu organik. Dan. Kayak. Value nya kayak. Mau keluar kebunan. Dengan gitu. Kayak. Naik motor. Effort nya itu yang luar. Naik motor. Gak bisa naik mobil. Naik motor pun motor-motor yang. Trabas. Motor trail. Itu kan. Hal-hal lain kayak gitu. Yang harus kita apresiasi. Dan biar semua orang. Di. 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 Tau. Yang pertama dari kopi. Yang kedua. Kayak. Gula aren. Gunung. rophylla. Gula aren. Itu kayak. Rasanya yang gak. Yang gak. Yang kalau mungkin muncul від. air lain manis-manis cuman kalau gula aren pas kecil lain itu kayak manis aftertaste nya ada sedikit kayak pahit atau bitter gitu tapi kayak terus disana kan murah-murah gula arennya ya tapi pas kayak disini kita gak tau kayak di Jakarta gini kita itu gula aren dari mana? oh dari Jawa paling dari Jawa terus kan kita bisa bercerita oh disana tuh pohonnya gini 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 itu sih kayak mungkin apa ya untuk menyampaikan atau memberitahukan ke orang-orang di luar Gor dari Gorontalo sama Bunda Bangu itu yang yang menjadi kerasaan buat gue sendiri ya maksudnya untuk gimana caranya potensi-potensi yang ada di sana itu orang luar bisa tau kalo cuman orang Gorontalo yang tau kayaknya sayang banget mereka tuh punya barang yang bagus terus hanya disitu-situ aja orang luar gak tau tentang barang mereka yang bagus itu nah gue penasaran nih ini untuk bikin si spesial menu ini ya sedikit banyak adalah bahan yang gak ada di Jakarta gitu kan terus rencana dari restoran kaum sendiri gimana sih buat dapetin bahan-bahannya apakah kirim dari Gorontalo atau gimana untuk ya bener-bener bisa sesuai gitu kan kayak ini kan gak bisa dikejar dengan jagung sini gitu jagung manis beda rasanya itu gimana guys jadi sebenernya sih kita juga dari kaum sendiri kita tuh punya suatu mimpi juga suatu mimpi kita bisa bercerita tentang suku makanan dan adat-adat dari Indonesia dan juga membanggakan kayak yang Pak Yus tadi ngomong hasil-hasil bumi mereka yang sebenernya banyak orang gak tau dan sebenernya lebih bagus terus setelah daripada yang ada di kota gitu jadi of course infrastruktur dan logistik dan lainannya agak susah ya karena kan lumayan jauh jadi mungkin beberapa barang yang memungkinkan seperti mungkin si Sagela nya itu kan lebih gampang dikirim gak cepet rusak lah di pengiriman itu mungkin kita bisa ngambil dari sana waktunya kita kan ke rumah produsen Sagela ya Pak Zul sama Bu Ellen gitu Zulen ya mungkin itu yang paling gampang kalo di otak gue bisa dibawa ke Jakarta atau enggak juga seperti gula semut yang paham gue itu itu kita juga bisa bawa gitu jadi kita juga memilih-milih gak mau kita paksakan dan akhirnya disini jadinya kualitasnya berkurang lah gitu kayak milu si milu pulut ini lumayan susah gitu even oh satu lagi yang bikin sedih ini si milu pulutnya si binte milu hutak tuh kayak jadi salah satu makanan yang ciri hasil lumayan terkenal kan tapi warga disitu pun nyari si milu pulutnya susah banget jadi kayak kemarin ini sebenernya kita lumayan beruntung karena temen-temen LTKL udah nyari selama mereka yang duluan pergi udah 7 hari kalo gak salah nyari tapi susah banget nyari dan akhirnya cuman kalo gak salah dapet 1 kardus doang gitu kita dibagi setengah ini juga kita lagi nyari-nyari nih gimana nih kalo tiba-tiba kita sih harapan kita pas lagi kita launching November-Desember of course pastinya jadi sesuatu kegebrakan yang lumayan besar gitu kan buat tidurnya kuliner dari Jakarta kalo rame alhamdulillah nih tapi jagungnya supply nya cukup gak itu juga kita pikirin ters itu makanya kita sih sebenernya gak ragu untuk ngirim barang gitu mesen order dari luar gitu kan tapi itu lagi nih balik supply and demandnya bisa tertutup gak dari produsen lokalnya juga mungkin kayak kayak Saga lagi tuh lebih aman karena emang dia udah produsen kalo tapi kayak lebih natural gitu itu juga jagung terus yang kita kemarin sebenernya pengen bawa lagi kayak kita ketemu di pasar si bunga star anis gitu oh bisa itu unik ya itu unik banget gitu dan satu pasar kita cuma ketemu satu atau dua toko yang dual kan dua tempat gitu tapi sebenernya balik lagi ketika lu bilang tadi nyari bahan sulit apa terus distribusinya juga agak kurang sebenernya balik lagi itu jadi kayak apa ya keresahan lagi sebenernya jadi sebenernya kayak ya kalo yang boleh restoran kaum berani untuk ngexplor sesuatu ngangkat sesuatu but the problem distribusi selalu distribusi disitu masalahnya gue tuh dari tadi tuh nyembelin ini nih si ikan sambel sagela kan kita kan emang luar biasa apa ya selalu terngongoh gitu kan dengan si sagelanya yang dipalm gue kan sebenernya tapi waktu pas kita ke tempat apa pengrajin sagelanya si Pak Zula itu sebenernya itu juga unik juga dan jujur dulu gue cuma tau kalo ikan sagela itu atau ikan roa itu yang jual itu ada jual pala doang tulang tengah sama badan disuir pas nyampe kesana ternyata ditumbuk ditumbuk dihalusin ya iya dan yang paling unik kalo gue ngeliatin si ini sambel matah sagela sambel dadakan yang dipikir waktu itu wah itu enak banget tapi kan pas hari terakhir kita makan-makan dong ayo makan-makan pas mau pulang itu dapet inspirasi apa dari situ saya beramat dan apa jangan-jangan inspirasi sayurnya itu lari kesini si sayur apa ubi iya jadi sayur ubi nya apa si pamkit labu ya labu parang karena saya liat di pasar juga sangat melimpah yang dijual dan kualitas ya dan kualitas yang bagus gitu jadi nyampe disini apa nih disetnya akhirnya terpikir ya labu parang ini inspirasi sih juga dari waktu kita di jamubas mau pulang di Pak Sul itu ya memang kebetulan saya disitu sudah semua pagi sarapan ya kan dengan sambel yang melimpah saya jujur hari itu saya gak makan sambel cuma saya ngeliat wah bujes berani banget nih pagi-pagi udah makan sambel mas Alvin sambel di giado sama singkong kan iya sama singkong satu lagi ada singkong yang unik singkong itu hanya tumbuh di daerah di daerah lupa saya namanya itu singkong apa tuh gak tau itu lupa saya pak namanya adanya di daerah itu aja umbi-umbian umbi apa gitu di tempat lain dia gak tumbuh gak tumbuh dia dimasak dengan santan ya dimasak dengan santan agak-agak kering dikit tapi itu masaknya ternyata nyampur loh dia singkong terus di umbi itu sama ada pisang sebenernya disini ah iya ada dan pisangnya itu dikit banget gue dapet nyobain itu itu unik banget sih emang itu sarapan paling kita paling kuas wah itu mewah banget itu mewah banget makan pagi mewah saya makan nasi goreng sagela itu enak banget enak saya cuma makan nasi goreng sagela udah bagi saya itu udah cukup itu udah enak tapi karena sakeng enaknya gue sampe bungkus ah iya bungkus sama amal ya makan pesawat nih makan pesawat terus mungkin karena sakeng enaknya jadi kayak gimana sih kalo kita makan yang bener-bener pengen enak banget tuh jadi makan disayang jadi makan di pesawat kasih sayang dikit lah sampe rumah malah makan kasih sayang dikit sampe besok gue masih makan makan yang sama luar biasa terima kasih terima kasih temen-temen kaum bu Jas siap rahmat dan bang Pius ini luar biasa banget ini hasil eksplorasinya habis udah gak bisa dengan kata-kata ini pasti enak banget yang penasaran langsung ke restoran kaum aja ya ada di menteng kalo gue bilang ini anak-anak menteng semua thank you udah nonton video gue kali ini dan gue gak lupa juga bilang thank you banget buat tim LTKL yang udah bisa arrange eksplorasi kami bersama masak.tv dan kaum dan akhir kata dari gue salam lestari salam kolaborasi untuk Indonesia